Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan 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 Al-Iman TV Al-Iman TV Al-Iman TV Makanya Al-Iman TV 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 Di ayat yang lain Rabbuna Jalla wa'ala menyebutkan Manfaat turunnya Al-Quran Taha Ma angzalna alaikal Al-Quran Litashqa Illa Tadzakiratan limayasha Taha Ma angzalna alaikal Al-Quran litashqa Tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Quran Agar kamu itu menderita Tapi kebalikannya Al-Quran itu turun Agar kamu itu bahagia Dan ayat-ayat yang semacam ini Sangat banyak yang menunjukkan kepada kita Bahwa Islam itu datang Untuk mendantangkan kemasalahan Menolak mafsada Menolak mafsada Perang acamah yang dimuliakan Allah SWT Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW Wa ala alihi wa sallam Dimana beliau SAW Dalam banyak hadis menyebutkan Tujuan beliau diutus ini Adalah untuk membuat kemudahan Kemaslahatan Menghilangkan mazharat Rasulullah SAW Tidak boleh berbuat seperti yang memadharatkan Saya diutus membawa Untuk menyempurnakan Perangai-perangai yang bagus Alak-alak yang bagus Alak-alak yang Rasulullah SAW Memberitahkan kita itu Untuk memudahkan urusan Demi agar orang itu Hidup dengan tentram dan bahagia Telinya ketika Para ulama sepakat Atas kaedah ini Islam itu datang Untuk membawa Kemaslahatan Islam itu datang Untuk membawa Kemaslahatan Dan menolak mafzada Menolak mafzada Dengan secara dalil akal Secara Nalar akal sehat Kita akan mengatakan Islam itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai agama Yang akan berlaku Sampai nanti hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala Itu maha Alim Zat yang maha Mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala Itu Maha Hakim Zat yang maha Hikmah Syariat yang datang dari Alim Zat yang maha Mengetahui Syariat yang datang dari Hakim Zat yang maha Hikmah Tidak mungkin Kecuali Dengan penuh Kemaslahatan Dan menghilangkan Segala mafzada Para jemaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Kaedah ini Tidak mesti kemudian Kemaslahatan itu Masalahatan murni Makanya Dalam ibarat Sebagian ahlu ilmi Mereka mengatakan Masalahat dan mafzada Itu Khalisah Rajiha Baik Masalahat murni Maupun masalahat Dominan Baik Mafzada Murni Maupun Mafzada Yang dominan Apa maknanya Selama itu Datang Untuk membawa Masalahat yang Murni Masalahat Tidak ada mafzada Kayak perintah Salah Tawahid Iman Taqwa Itu masalahat Murni Tanpa mafzada Tapi ada Masalahat itu Yang dominan Ada sih mafzadahnya Beratnya Ada Susahnya Ada Kadang-kadang Mafzadahnya Ada Tapi Masalahatnya Jauh Lebih besar Semacam jihad Bismillah Kadang-kadang Akibatnya itu Citerinya menjanda Anaknya menjadi yatim Hartanya Habis Tapi Di balik itu Terdapat Masalahat yang Sangat besar Itu namanya Rojah Bagaimana dengan Mafzada Mafzada itu pun Ada yang Khalisah Ada yang rojah Ada mafzada Murni Sihir Kekufuran Kesyrikan Itu mafzada Murni Ada yang Mafzada itu Rajah Kayak Khamar Allah Allah SWT Mengatakan Yasa'aluna Ka'anil Khamru Wal-Maisir Kul Fihima Ithmun Kabir Wa Mana Fi'u Linnas Wa Ithmuhuma Akbar Min Naf'ihima Mereka bertanya Kepada Mu'ai Muhammad Tentang Khamar Dan Berjudian Maka katakan Dalam keduanya Itu ada Si manfaatnya Ada manfaatnya Tapi juga ada dosanya Tapi Namun Wa'ithmuhuma Akbar Min Naf'ihima Dosa keduanya Lebih Kejelekan Keduanya Lebih banyak Dibandingkan Dengan masalah hati Yang diharapkan Maka Karenanya Hal ini Yang itu Disyariatkan Bagi masalah hati Dan diceka bagi Maksudah Perangkat jamaah yang dimulakan Allah SWT Berangkat dari kaida ini Berangkat dari kaida ini Baka memunculkan Beberapa pemahaman Memunculkan beberapa pemahaman Yang pertama Sesuatu yang diklaim Bahwasannya Itu Sebagai Satu masalah hati Tapi Ternyata Tidak ada Dalam syariat kita Yang mensyariatkan Kita tinjuk Semua dalil Dalil yang mantuk Dalil yang mefhum Dalil isyara Dalil dalala Itu dalam istilah Dalam seluruh fikir Dalil yang secara tekstual Dalil yang dari pemahaman Pemahaman dekat Pemahaman jauh Al-Muhim Semua dalil yang menuju Kepada titik itu Amalan yang diklaim Sebagai masalah hati itu Tidak ada Maka yakin Itu bukan masalah hati Yakin Itu bukan masalah hati Kenapa Seandainya itu masalah hati Misalnya hal itu Disyariatkan Diperintahkan Dianjurkan Oleh syariat kita yang mulia Menyelewat Rasulullah Muhammad Sallallahu alihi wa'ala Alihi wa Wasalla Nah Perangkat dari Kaedah tadi pula Kita mengatakan Bahwasannya Kaedah masalahat Itu adalah Salah satu bagian Dari Dari Hukum agama kita Karena dalam sisi ini Masalahat itu kan Masalahat Kalau kita tinjau Dari pandangan syariat Dan pandangan kita Masalahat itu kan ada tiga Ada Yang dipandang oleh orang Sebagai kemasalahatan Dan Dan Sesuatu yang dipandang Sebagai sebuah kemasalahatan itu Disetujui Ditetapkan Juga diperintahkan oleh syariat Semacam nikah Kan Nom Ibadah Itu secara pikiran kita Itu masalahat Dan memang secara syariat Itu disyariatkan Itu masalahat yang pertama Yang kedua Yang dipandang oleh Sebagian kalangan Sebagai masalahat Tapi ternyata Syariat Islam Malah melarangnya Maka yakinlah Itu gak ada Gak ada syariatnya Yakinlah itu gak ada Masalahatnya Meskipun diklaim Bahwasannya itu Sebagai sebuah Masalahat Semacam apa Ya kayak Khomer tadi Judi Macem-macemnya itu Anggaplah itu Ada masalahatnya Maka Kemasalahatnya Kemasalahatnya Jauh Tergusur Terkubur Oleh Bapak Tapi yang ketiga Adalah masalahat Yang dipandang oleh orang Sebagai sebuah masalahat Tapi Gak ada dalil yang Menunjukkan secara langsung Dan tidak ada dalil yang Menolak secara langsung Jadi pandangan manusia itu Setelah Dilihat Dipikir Itu masalahat Tapi dilihat dari dalil Pengembangannya Tidak ada dalil yang Menetapkan Menyetujui Sebagaimana tidak ada dalil yang Menolak Maka masalahat jenis ini Yang ditilahkan oleh orang Dengan Al-Maslahat Al-Mursalah Dan dalam Yang rojik Antara para ulemah Al-Maslahat Al-Mursalah itu Dalil Karena memang Hukum asal Agama kita Dibangun di atas Keadilan Dibangun di atas Ke Masalahatan Nah Walaupun Zani Allah Waiyakum Ini Kaidah Ad-Dinuja Alisa'ad At-Tilbasyar Walintifai syari'anuhum Wal-Dara'at Baik Baik yang kedua Masih dalam bab ini Beliau mengatakan Perangan dari Kaidah tadi Maka Fakullu Amrin Nafi'in Kod syara'ah Semua perkara Yang manfaat Itu telah Allah syariatkan Wa-kullu Ma'yaduruna Kot Mana'ah Semua Yang memadaratkan Itu pun Pasti sudah Dilarang Dan itu Pengembangan Dari keadaan Yang pertama Tadi Kalau kita melihat Itu adalah Satu kemasalahatan Mesti Allah telah Merintahkan Dan Anggaplah Jadi Itu Menterotkan Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala Telah Melarang Pasti Kenapa Karena agama Dibangun diatas Kemasalahatan Hidup Manusia Dunia Dan Dan akhirat Wallahuala Para jamah Yang dimulakan Allah subhanahu Yeni Wata'ala Perangkat dari Kaidah ini Perangkat dari Dua bait itu Maka Hal-hal yang manfaat Pasti Disyariatkan Meskipun Secara langsung Tidak ada Dalilnya Dari beliau Sallallahu Alihi Wa'ala Alih Oh Ta'alim Pakai Pengeras suara Pakai mikrofon Pakai Pengeras suara Di zaman Rasulullah Sallallahu Alih Sallallahu Kan Gak ada Ta'alim Pakai Pengeras suara Pengeras suaranya Gak ada Apa hukumnya Salah tu sisi Pembahasan ini Ternyata Ta'alim Pakai Mushollah Apa itu Lawa Ketalim Itu Masalahatnya Besar Manfaatnya Besar Ternyata Dengan Dengan Berangkat dari sini Fikih Makanan Dibangun di atas Masalahat Dibangun di atas Masalahat Berangkat dari sini Sampai 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 pada saat ini Sampai pada saat ini Sebagai kaedah Yang pertama Dari kaedah Jadi agama itu Dibangun di atas Masalahat Dan menolak Mufsada InsyaAllah Subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan Pertemuan berikutnya Pada kaedah Ababina Terjadi Benturan Antara Masalahat Dan Mufsada Tape Wallahu'alam Biswa Jadi Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam